Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Dr. Shafi Sahabat, mudah-mudahan Senantiasa diberikan kesehatan Diberikan kelancaran Usahanya Menurut prihatin beberapa waktu lalu Saudara-saudara kitab Mengalami kendala Penjualan susu Beberapa IPS membatasi Penerimaan susunya Sehingga Banyak terjadi hal-hal yang Tidak diinginkan seperti itu Tapi Alhamdulillah pemerintah pusat Kementerian pertanian sudah memanggil beberapa Atau pemain-pemain Di industri pengolahan susu Untuk datang Dipicarakan, kemudian terjadi komitmen Mereka bisa menerima Susu-susu punya peternak Seperti biasa, sehingga sekarang Insya Allah sudah berjalan normal Penjualan susunya Nah sahabat semuanya Mari tetap senantiasa Kita bekerja sama Bagaimana Peternak Rakyat ini harus tetap kita perjuangkan Sahabat semuanya Nah sahabat Musim hujan sudah Mulai banyak terjadi Di Hampir semua tempat Ini menimbulkan Keberkahan Ketika memang menurunkan rumput Jangan cukup banyak Tetapi memang juga harus Disikapi dengan hati-hati Sahabat semuanya Karena mengingat Ketika musim hujan Rumput cenderung Kadar airnya cukup tinggi Nah ini yang harus Lebih hati-hati Dan memang harus dihitung benar Bagaimana Mengkombinasikan Hijauan Dan juga Konsentrat Ataupun ampas tahi Supaya Sapi kita adalah Sehat Sapi yang sehat Itu Salah satunya Dicerminkan dari Lambung yang sehat Ataupun rumen yang sehat Nah bagaimana kita Mengontrol sapi Salah satu parameternya adalah Ya Tadi Ada namanya Fat mood ya F A T Dan mood Seperti itu Jadi fat mood ini Bagaimana kita Mengecek Sapi Fat Yang satu F Yaitu fitnya Bagaimana dia Naksumakannya terhadap Makan Itu Kemudian E nya A nya Attitude Bagaimana sikap sapinya Bagaimana perilaku sapi Behaviornya sapi Nanti kita lihat Kita amati Kemudian T nya Temperaturnya Apakah terjadi demam Atau tidak Seperti itu Kemudian Ada Mood Itu yaitu Dilihat kita dari Kotor Kotor hanya Seperti itu Kotoran Atau Dan juga Satu lagi adalah Utterine Dify Utterine Discharge Seperti itu Jadi fat mood ini Ada fit Kemudian Attitude Kemudian Temperatur Kemudian Menur M nya itu Menur Kemudian UD nya adalah Utterine Discharge Nah itu Fit kita cek Imbang apa tidak Konsentral dan Hijaunya Sudah berkali-kali Saya sampaikan Tentang Fit ini Kemudian Attitude Bagaimana ketika Diberikan Makan Sapinya Apakah Happy apa tidak Face nya itu Happy apa tidak Happy ketika dia Semua Face nya terlihat Baik Telinganya Ekspresif Wajahnya terlihat Ceria Tapi ketika Memang terlihat Wajah yang tidak Ceria Lesu Segala macem Ini ada sesuatu Baik itu yang berjalan Secara Sekilas ataupun Sudah berjalan lama Seperti itu Contoh Perilaku Sapi yang tidak Happy ketika Dia sudah cukup lama Mengalami diare Atau dia cukup lama Mengalami sakit Atau mungkin Sapi yang dikeluh Seperti itu Yang tidak Biasa dikeluh Kemudian dia keluh Dia mengalami Face yang Attitude yang tidak Menyenangkan Tidak happy Seperti itu Nah kemudian Temperatur Suhu Suhu tubuh itu Suga penting Karena demam Itu juga akan Mengganggu Nafsu makan Si sapi Mengganggu Aktivitas sapi Produktivitas Si sapi Seperti itu Ada beberapa Penyebab Penyebab demam Penyakit Kemudian Ini kan Mungkin juga Kondisi-kondisi Radang Radang Seperti di Pencernakan Di seluruh tubuh Itu juga Menyebabkan Demam Sapa semuanya Nah kemudian Menyur Menyur itu penting Menyur itu penting Kotoran Itu parameter Yang juga cukup Harus kita Perlihat Perlimbangkan Dimana kotoran Yang baik Adalah kotoran Yang memang Ketika dia turun Bentuknya padat Seperti itu Tidak encer Sehingga Itu menunjukkan Bahwa kecernaan Sapi berjalan Semua Tapi Banyak kita Lihat Sapa semuanya Banyak kita Lihat Sapi-sapi Yang memakan Konsumsi Konsentrat Ataupun Ampas tahu Yang berlebihan Atau konsentrat Yang mungkin Punya Kandungan Bungkil Sawit Bungkil Kelapa Itu berlebihan Itu juga Bisa merangsang Terjadinya asidosis Apalagi Ada tambahan Naman lain Seperti Ampas tahu Kalau tidak Diimbangi Dengan rumput Yang cukup Kalau tidak Diimbangi Dengan rumput Yang cukup Maka terjadi Asidosis Menur Jadi kotoran Harus jadi Parameter Ketika kotorannya Encer Kandangnya kotor Ketika kandangnya kotor Maka risiko Terhadap Masjidris lebih tinggi Ketika kandangnya kotor Maka TPC Atau Total angka kuman Yang ada Sisi susunya Akan Meningkat Maka kualitas susunya Akan Menurun Kalau berjalan lama Kotorannya Encer Maka dia akan Menimbulkan Bincang Dia akan menimbulkan Naksumakan yang agak kurang Segala macam Sehingga terjadi Sakit Kalau sakit Pasti total solidnya Turun Kalau sakit Pasti fat Dalam susunya Juga akan Turun Seperti itu Nah hati-hati Untuk menyikapi ini Kemudian Di hitungan Hitungan Apa namanya Kalkulator Pakan saya Ada yang protes Mungkin ada yang tidak sesuai Sudah dikasih Pakan Konsentrat banyak Tapi Bapak 400 Diberikan konsentrat Sudah 8 kilo Ya 2% Badan Hijauannya 25 kilo Tambah Hampas tahu 30 kilo Seperti itu Tambah lagi Singkong 5 kilo Ada jeraminya juga Seperti itu Jadi total Fit kos seharinya Sudah 84 ribu Tetapi Konversi susunya Masih diangka 12 liter 12 liter Kalau harga susunya 7 ribu Masih 84 ribu Artinya Impas Seperti itu Tidak ada Ini apa Bagaimana Men siasatinya Saya syaratkan Supaya pola Pakannya Dirubah Itu over Kalau kita lihat Imbangan antara Konsentrat Dan hijauannya Itu jomblang Imbangan Konsentrat Atau grain Nya Apas tahu Dan kawan-kawannya Itu sampai 60% lebih Sementara Hijoannya Sangat kurang Ini akan Merusak Kesehatan Lambung Jalan jangka Waktu panjang Maka Itu tadi efeknya Bisa asidosis Asidosis Mungkin Sekilas Produksi susu Akan tinggi Harusnya Dengan hitungan Seperti itu Drameter intinya Bisa sampai 5,5% Lebih Dan hitungannya Normalnya Bisa sampai 30 liter Tapi faktanya Karena terjadi Rusaknya Lambung Rusakan lambung Atau fili-filirumannya Menjadi gundul Seperti itu Tidak bisa Menghasilkan Volatil VT-acid Maka dia akan Menimbulkan Penurunan Produksi Ingat Seperti itu Jadi Jangka panjang Kondisi asidosis Mungkin Jangka pendeknya Bisa meningkatkan Produksi susu Secara sekilas Tetapi Jangka panjangnya Bisa Mengancam Produksi susu Secara Permanen Kalau fili-filirumannya Sudah Rusak Sudah gundul Volatil Lipati asidnya Terganggu Produksi asidnya Maka produksi susunya Pun Sudah Terganggu Ada juga Yang menemukan Ketika dia Kotorannya Encer Kemudian Ternyata Donor Ambruk Seperti itu Dicek Ternyata ada Benda ketonnya Ketol Itu bisa Disebutkan Ketoksis Tetapi Bisa jadi Ketoksisnya Itu disebabkan Karena Kondisi rumen Yang sudah Rusak Sehingga Konsumsi Pakan itu Tidak bisa Diserapi rumen Sehingga Glukosa itu Tidak bisa Didapatkan Energi Tidak bisa Didapatkan Akhirnya apa Akhirnya Energi Didapatkan Dengan Membongar Lemak-lemak Yang ada Dalam tubuh Menjadi Benda-benda Ketol Jadi sakit Sehari Dua hari Tiga hari Dia tidak Mau makan Energinya Menjadi negatif Itu berakibat Ketoksis Seperti itu Jadi Belum tentu Ketoksisnya Sendiri Yang menyebabkan Angga Sakit panjang Atau Potong Maksa Tetapi Bisa jadi Ketoksis menjadi Sebuah kelanjutan Dari Penyakit Yang kronis Seperti Asid Caranya Seperti apa Ya perbaiki Pakannya Berikan Buffer Dalam Konsentratnya Kemudian Sehatkan Kembali Rumahnya Bagaimana Membuat Rumahnya Sehat Berikan Hijauan Segar Yang Kadar Airnya Rendah Atau Bahan Kering Bisa Pilih Mongro Silase Ataupun Hai Seperti itu Bisa Cukup Bagus Nah Kemudian Bisa Diberikan Probiotik Probiotik Bisa Diberikan Seperti Sakarom Seri Revisi Revisi Juga Bisa Memperbaiki Rumen Atau Kolin Juga Bisa Melapisi Rumen Nah Itu Sapa Semuanya Jadi Penting Untuk Menyusun Formula yang Seimbang Jangan Asal Gaspol Tapi Harus Imbang Ingat Bahwa Imbang Antara Hijauan Antara Konsentrat Dan Hijauan Konsentrat Ampas Tahu Dan Kawan Dengan Hijauan Itu Maksimal 55% Bending 45% Itu pun Di dalamnya Sudah harus Ada Buffer nya Buffer Gimia Dalam Konsentrat Supaya Terhindar Dari Asidosis Satu Lagi Yang Agak Parah Kemarin Konsumsi Pelet Yang Berlebihan Yang Kandungannya Tidak Imbang Antara Protein Kemudian Serat Kasar Dan Juga Energinya Dalam Seminggu Saja Sudah Menyeretan Kotoran Yang Menjadi Encer Kotoran Yang Menjadi Hitam Coklat Seperti Itu Lengket Kotor Kandangnya Sehingga Sabinya Juga Kotor Risiko Masih Disini Seperti Itu Sapa Cumanya Hati Hati Rumput Yang Menghijau Rumput Yang Baru Disikapi Dengan Baik Supaya Yang Membawa Perkah Dan Membawa Pencana Sekian Assalamualaikum Walaikumsalam Wabarakatuh Terima